Halo, selamat datang lagi di newsletter game developer.id bersama saya Adam Marissa Smita Seperti biasa, aku bakal ngepencahkan ada berita apa sih yang terjadi di industri game selama seminggu kebelakang dan mungkin karena sekarang suasananya udah suasana liburan, gak banyak aktivitas yang terjadi jadi beritanya sangat pendek sekali ya, tapi semoga bermanfaat dan bisa digunakan informasinya jadi tanpa perlu berlama-lama, kita cek apa yang terjadi di industri game dalam newsletter game developer.id yang ke-22 oke, ini yang pertama, ada share video GDC isinya, topiknya tentang buat teman-teman yang sedang bikin game dan pengen porting gamenya ke konsol apa aja sih yang perlu diperhatikan dan step-by-stepnya nah ini ada dari Thomas O'Connor dari Play Everywhere yang merilis di GDC Talk-nya ya tentang guide untuk porting game yang sudah teman-teman bikin untuk bisa masuk ke konsol nah ini video GDC yang gratis, bisa teman-teman tonton langsung di search aja GDC di Youtube nanti judul gamenya, Your Indie Game on Console oke next, nah ini ada skill 3 yang cukup menarik ya topiknya cukup intriguing dari Fahmi ngebahas tentang penggunaan label karya anak bangsa yang selama ini suka dijadikan gimmick marketing di Indonesia nah cuma ini topiknya menarik bagaimana supaya bisa menggunakan label karya anak bangsa tapi nggak cringe, kalau ini dengan bahasanya lebih halus ya dengan baik dan elegan nah ini topik yang bagus banget ya karena kalau aku lihat, perhatikan ya banyak sekali backless yang terjadi ketika membawa label karya anak bangsa yang itu biasanya terjadi karena poin utama yang dia jual itu label buatan anak bangsanya, nasionalismenya tapi produknya kurang begitu bagus jadi mungkin di sini Fahmi bisa memberikan arahan kira-kira kadar seperti apa sih yang pas untuk menaruh label karya anak bangsa dan teman-teman harus pastikan dulu at least gamenya bagus dulu sehingga orang enjoy the game baru dikasih label anak bangsa nah itu biasanya efeknya jauh lebih positif oke silahkan teman-teman nanti cek bisa di Youtubenya Asosiasi Game Indonesia ini video skill 3 episode 24 oke next ada lowongan pekerjaan kembali dari Lentera Nusantara yang udah beberapa kali nge-post juga luangan pekerjaan ini silahkan teman-teman sedang dicari senior unity programmer ya dicari yang bisa menggunakan game engine unity at least 2 tahun familiar dengan third party tools bisa C-sharp dan design pattern nah ini kalian bisa baca di sini dia postnya di fanpage-nya Lentera Nusantara di Facebook jadi teman-teman bisa langsung go to Lentera Nusantara untuk ngecek lowongan pekerjaannya untuk jadi unity programmer selain Lentera Nusantara ada juga yang lagi buka lowongan pekerjaan yakni Sopi ya ini juga lowongan pekerjaan yang kemarin sudah ada dan sekarang di-post lagi dibuka untuk menjadi engineer dan teknologi game engineernya ini berarti programmer dicari yang bisa develop web game ini menggunakan Vaser jadi ini bikin HTML5 jadi teman-teman yang pengen cari kerjaan bisa coba lamar ke Shopee lalu next ini ada artikel yang menurut aku cukup menarik ya gameindustry.biz ini adalah website yang teman-teman perlu banget follow terutama yang bikin game ini ngebahas sisi game industri tapi karena .biz ya lebih banyak dari sisi bisnisnya dan ini ada artikel yang bagus banget ini judulnya GI 100 Game Changers ini membahas tentang apa istilahnya ya representatif dari tiap negara yang ada di dunia terutama negara yang sedang berkembang yang disini profil-profil individual yang memberikan impact terhadap game industri di negaranya masing-masing impactnya bisa macam-macam ya bisa dari sisi keragaman accessibility sosial, kesehatan mental, politik dan lain sebagainya intinya orang-orang yang dirasa punya impact terhadap negaranya dari sisi game nah disini di Indonesia kita ada dibahas profilnya ya ini ada Chris Anthony dari Toge Productions nah ini salah satu yang bisa dibilang pioneer indie scene di Indonesia dari zaman Flash sampai sekarang kemudian inisiatif-inisiatif yang Toge sudah lakukan mulai dari zaman dulu banget ada GDG game developer gathering yang sekarang sudah di running oleh AGI dan di rebrand menjadi IGDX Indonesia Game Developer Exchange ini dulu yang inisiatif pertama Chris ya kemudian Chris bisa dibilang sebagai salah satu sosok yang secara aktif mempromosikan ekosistem game developer Indonesia ke kancah global sehingga Indonesia bisa lebih dipandang di luar karena Toge ini rajin banget ikut event di luar negeri jadi ketika Toge muncul membawa nama Indonesia nah game developer di Indonesia juga terangkat aku ingat banget 2019 kemarin bulan Agustus waktu aku ke Gamescom di Kolon itu Chris juga buka boot di sana itu waktu aku jalan di area boot Gamescom bareng sama Chris itu kayak sebentar-sebentar itu ada yang nyapa hey Chris, hey Chris jadi kayak network internasionalnya sudah cukup bagus banget dan ke apa ya ke jaringan yang Chris milik ini nggak digunakan semata-mata hanya untuk perusahaan sendiri tapi diberikan untuk membantu teman-teman game dev in Indonesia that's why Toge juga punya publishing division kan yang tugasnya membantu dan perkenalkan game lokal kita karena global ini membanggakan sekali ya bisa ada perwakilan dari Indonesia di sini bahkan kalau teman-teman lihat di atas ya Indonesia juga ada di sub judulnya oke itu tadi yang episode 22 seperti yang aku bilang yang nggak banyak yang terjadi tapi di episode 3 ini karena aku recordingnya agak terlambat karena liburan dan aku pengen menikmati quality time jadi nggak bikin video jadi next abis ini aku akan langsung ngerilis episode ke-23 yang lebih banyak berita-berita seru yang nggak kalah menarik so stay tune nantikan episode berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati